Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya tentang masalah kurban kan Bu ya pernah menjelaskan kalau kurban itu ada ainiyah, ada kifayah artinya kalau kita memang tidak mampu setiap keluarga itu artinya perorangan dalam keluarga itu tidak bisa berarti nanti misalnya satu kambing untuk satu keluarga dua kambing ya untuk sekeluarga gitu Bu ya tapi terkadang seringkali ada beberapa itu yang pengen mengatasnamakan gitu tuh Bu ya misalnya ya kayak keluarga kita misalnya ada enam gitu tuh Bu ya terus nanti misalnya bisa cuma satu kambing tahun ini kepengennya Bu ya dulu atas nama Bu ya nanti tahun depan ternyata bisa satu kambing lagi maka ganti atas nama Umi gitu Bu ya tahun berikutnya satu kambing lagi atas nama anak perubahan nah ini sebenarnya yang lebih baik diatasnamakan seperti itu atau tiap tahun aja dijadikan kifayah-kifayah karena memang tidak mampu untuk mengkorbankan atas nama semuanya gitu Bu ya anggota keluarga nah terus untuk saudara-saudara yang sedang haji itu Bu ya apakah kurbannya lebih baik misalnya mereka pengen kurban apakah di sana atau lebih baik di Indonesia karena memang di Indonesia kan yang kurban kan sedikit gitu sedangkan kalau di sana sudah berlebih paling masalah hati itu seperti apa apakah memindah kurban di tempat yang lain itu diperkenankan karena kalau zakat itu kan ya zakat di tempatnya gitu Bu ya kalau kurban seperti apa penjelasannya Bu ya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim tentang sunnah ayiniyah dalam kurban jadi kurban itu disunahkan atas orang per orang semuanya agar ada pun maksud sunnah kifayah itu bukan berarti kambing satu untuk tujuh orang tidak kalau sapi satu untuk tujuh orang ini orang sering salah faham sehingga suatu ketika ada seorang alim melarang jangan mau loh ya kalau ada orang nyembelah kambing satu untuk keluarganya yang menangkap ini salah faham maksudnya apa bukan sambing satu untuk tujuh orang bukan jadi sunnah kifayah itu disini adalah dia melakukan untuk diri sendirinya dapat makna sunnah ayiniyah akan tetapi mengikuti Nabi niatnya dibarengkan semuanya tapi dia untuk dirinya sendiri sampai Nabi mengatakan alhamdulillah tetap untuk satu orang satu kambing akan tetapi sampai Nabi mengatakan untuk umat digendekkan diberbanyak Nabi pernah waktu nyembelah korban itu untuk Nabi Muhammad keluarganya dan umat Nabi Muhammad jadi anda bukan berarti satu kambing untuk tujuh ini juga salah faham memahami makna ini artinya begini jangan sampai di rumah kita itu tidak kalau bisa punya anak tujuh dengan suami istri berarti sembilan nyembelah sembilan satu kambing plus dua satu sapi plus dua kambing kemudian jika ternyata enggak ya seadanya kalau adanya lima-lima-lima kemudian boleh ditentukan dari ini satu ayiniyahnya biar dapat ayiniyahnya si ayini bapak saya suami istri dulu anak-anak tahun depan boleh kemudian anak tahun depan boleh enggak ada masalah itu masuk sunnah ayiniyah karena saya tidak punya maka saya bisa berikan tapi nanti diniatkan untuk keluarganya setelah itu ini adalah cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah korban dan ini lebih banyak tampak di dalam madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal di dalam madhab kita jarang dibahas yang dibikin itu akan tetapi selagi ini untuk kemaslahatan harus kita hadirkan biar orang itu tergerak untuk setiap rumah itu punya korban sebab gara-gara satu-satu akhirnya enggak paling enggak saya harus korban rumah kita harus korban kemudian karena itu sunnah korban Anda bolehlah Anda mengambil sampilnya mengambil apanya bahkan kalaupun Anda ingin membagi sepertiga dibagikan fakir miskin sepertiga dimasak untuk para tamu yang bakal datang ke rumah kita sepertiga untuk anak-anak kita biar tidak ngiler melihat kambing ini boleh yang demikian itu namanya sunnah hanya yang perlu kami galakkan saat ini adalah membudayakan di rumah kita untuk punya sembelian kambing semuanya jadi di rumah kalau tidak satu ya dua tiga empat begitu seterusnya sampai terakhir sembelih ayam kata Sayyidin Abdullah bin Abbas yang tidak punya apa-apa sembelih ayam saya tidak punya ayam telor ceplok niat pokoknya jangan sampai di hari itu kita tidak punya korbanan tidak punya senang-senang dengan keluarganya baik kemudian masalah orang yang haji tetap lebih bagus adalah di sana karena tempat itu punya makna sendiri tempat yang ada di sana memang punya makna sendiri menyembelih korban di sana punya makna lebih jadi keutamaan nyembelihkan mengalir kendara korban di sana itu tidak sama dengan di tempat lain akan tapi dibahas beberapa waktu yang lalu tentang madorot di saat terlalu banyak sampai tidak terawat dan sebagainya sehingga ada kasus pengalengan dan sebagainya itu hanya terjadi di sana kalau di Indonesia tidak usah di kaleng-kalengin ini aneh-aneh juga sudah dagingnya kurang di kalengin lagi mau dibawa kemana itu baik jadi untuk orang yang naik haji tetap lebih bagus di sana tetap lebih bagus di sana tapi kalau mau berkorban di tempat lain tidak dapat keutamaan barangkali dia melihat subhanallah ada satu kampung hari ini hari pacak tidak pernah ada yang korban di sana sama sekali tidak pernah merasakan korban orang fakir semuanya bagaimana kalau korban saya masuk dapat maksud insya Allah dengan ini bisa lebih bagus akan tetapi koidah pertama tetap dalam keadaan apapun korban di sana adalah lebih bagus cuma karena mungkin hati kita terenyuh kasihan di kampung sana atau negeri sana yang tidak pernah merasakan korban lalu kita alihkan ke sana itu adalah babnya mendapatkan keutamaan tapi secara lahir dari nas-nas yang dibahas oleh para ulama tidak bisa mengalahkan korban di sana cuma kita akan urusan makna keprihatinan kita kadang-kadang tapi kita yakini di sana lebih bagus akan tapi ya sudah lah kalau perlu dua-duanya nyembelah korban di sana nanti untuk yang lainnya adalah korban untuk siapa kita berikan ke tempat fakiri meskin ada di sana jadi korbannya orang haji hendaknya tetap ada di Mekah biarpun banyak bukan urusan kita banyak orang korban di sana banyak tetap ini adalah kita korban di sana begitulah yang diselaskan oleh para fukoha terima kasih 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 terima kasih